Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Nah, di video kali ini aku mau bikin masakan yang enak lagi Mumpung masih bau-bau lebaran haji ataupun lebaran idul adha Disini aku mau ngolah daging sapi lagi Kali ini aku mau bikin dendeng balado ini yang versi keringnya Ini tuh super enak banget Si teksturnya itu garing di luar tapi lembut di dalam Nah, yang penasaran gimana bikinnya? Apa aja bahan-bahannya? Yuk langsung aja ke resepnya Langkah pertama disini aku udah siapin 500 gram daging sapi Daging sapinya udah aku iris tipis-tipis kayak gini Tapi untuk ukurannya agak kecilan ya Untuk teman-teman yang mau lebarnya itu agak besar silahkan ya Tapi untuk tipisnya jangan terlalu tebal Cukup kayak gini aja ya Nah, ini tuh boleh disisikan dulu Setelah itu disini aku juga udah siapin bumbu-bumbunya Ini untuk ngerebusnya ya Disini ada bawang putih yang udah dihaluskan Kemudian ada garam dan ketumbar bubuk Setelah itu panaskan secukupnya air putih Dikira-kira aja Kemudian masukkan rempah-rempah daun Seperti serai, daun salam, daun jeruk Kemudian masukkan dagingnya Setelah itu masukkan bumbu yang tadi Yang tiga bahan tadi itu Setelah itu diaduk hingga semuanya tercampur merata Kalau sudah tercampur merata seperti ini Ini dimasak sampai si airnya itu benar-benar menyusut Atau sampai dagingnya ini matang Nah, kalau kayak gini juga udah oke banget Yang penting dagingnya matang Ini boleh dibuang airnya Kemudian dibersihkan dagingnya ya Setelah dagingnya dingin Ini mau aku tumbuk dulu Atau aku toko Aku menggunakan lesung Karena aku gak punya ulekan Untuk noko Ataupun kita tumbuk Jangan sampai dia hancur Cukup sampai dia pipih aja Dan mudah disobekan ya Nah, karena ini masih kurang Ini bakal aku toko lagi Nah Kayak gini ya Kira-kira hasilnya itu seperti ini Lakukan sampai selesai Kalau semua dagingnya ini udah ditumbuk Ataupun di toko Ini langsung digoreng aja Disini aku ngegorengnya Dengan secukupnya minyak goreng Minyaknya gak aku banyak-banyak Aku pakai secukupnya aja Kira-kira minyaknya itu segini Langsung aja dimasukkan dagingnya Untuk dagingnya ini Aku dua kali goreng Gak aku masukin semuanya Ngegorengnya cukup Menggunakan api yang sedang cenderung besar Ini digoreng sampai dagingnya itu kering Tapi jangan sampai gosong ya Nanti pahit loh Jangan lupa dibolak-balik Supaya matangnya lebih merata Dan warnanya juga lebih merata Kalau sudah kering kecoklatan seperti ini Ini udah boleh diangkat Dan ditiriskan Lanjut kita goreng Semua dagingnya sampai selesai Setelah itu ini aku siapkan Bumbu dendengnya Disini ada bawang putih Bawang merah Kemudian ada cabai merah keriting Dan cabai hijau keriting Karena disini cabai merah keritingku Habis Gak cukup banyak Jadi aku mix dengan cabai hijau ya Kalau misalnya teman-teman Mau pakai cabai merah aja Boleh Pakai cabai hijau aja Juga boleh banget ya Kemudian disini juga ada Larutan air asam jawa Ini yang bikin nanti Dendengnya makin sedap Yuk langsung aja kita masak ya Panaskan secukupnya minyak goreng Ini minyak yang habis menggoreng daging tadi Tumis semua bahan Kecuali larutan asam tadi itu Nanti kita masukkannya belakangan ya Nah ini diaduk hingga semuanya Tercampur merata Kalau misalnya minyaknya kurang Boleh dimasukkan lagi Boleh ditambahkan lagi ya Tapi jangan terlalu banyak-banyak Secukupnya aja Atau disesuaikan dengan Kebutuhan masing-masing Nah ini diaduk hingga semuanya Tercampur merata Dan masak sampai Bumbunya ini harum Serta bumbunya ini hampir matang ya Nah kalau bumbunya udah hampir matang Seperti ini Boleh dimasukkan Larutan air asam jawanya Kemudian diaduk hingga Semuanya tercampur merata Setelah itu Langsung aja kita masukkan seasoningnya Disini ada kaldu ayam yang 500an Satu bungkus Kemudian aku masukkan Secukupnya garam Aku hanya pakai 2 bahan ini aja Nggak aku tambahin yang lainnya Tapi untuk teman-teman Yang mau tambahin gula pasir Silahkan ya Itu opsional Kemudian diaduk hingga Semuanya tercampur merata Dan dimasak Sampai bumbunya ini Benar-benar matang Dan pecah minyak Tandanya pecah minyak itu Minyaknya itu banyak keluar Ke atas permukaan Dan bumbunya ini matang ya Nah kira-kira itu Seperti ini Minyaknya udah banyak keluar Bumbunya udah matang Rasanya juga udah enak banget Langsung aja Masukkan dagingnya Aduk hingga semuanya Tercampur merata Ini nggak usah dimasak Terlalu lama Cukup sampai Tercampur rata aja Si bumbunya Ini udah siap disajikan loh Gimana bikinnya Gampang banget kan Yuk save resepnya Nanti kalau udah Dapet daging kurban Insya Allah Langsung aja dibikin ini Ini tuh enak banget Dagingnya itu super super lembut Tapi ada garing-garingnya dikit Untuk yang penasaran Gimana rasanya Yuk silahkan dicobain resep ini ya Sampai disini dulu video kali ini Semoga video kali ini Bermanfaat dan mudah dipahami Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Jangan lupa Terus dukung channel ini Dengan cara Di like, komen, dan subscribe Supaya aku lebih bersemangat Bikin video-video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Bikin video-video selanjutnya Bikin video selanjutnya Bikin video selanjutnya